Apa itu heatwave? Belakangan, negara-negara Asia sedang mengalami suhu panas yang ekstrim. Suhu panas yang ekstrim dikenal juga dengan istilah heatwave atau gelombang panas. Apa itu heatwave? Kita cari tahu bersama yuk. Berdasarkan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, heatwave merupakan peristiwa 5 hari atau lebih berturut-turut di mana kenaikan suhu maksimum harian melampaui 5 derajat Celcius atau lebih. Periode cuaca panas yang tidak normal tersebut dapat berlangsung selama beberapa hari hingga bulan, dengan suhu maksimum dan minimum yang sangat tinggi di suatu lokasi. Ketika heatwave terjadi, kelembapan udara akan meningkat drastis untuk waktu yang panjang. Kondisi ini perlu kita waspadai karena memberikan efek bagi kesehatan tubuh kita. Berdasarkan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, heatwave menjadi pemicu cuaca panas ekstrim di beberapa negara di benua Asia seperti Tiongkok, India, dan Thailand. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dampak Heatwave bagi Kesehatan Pertama, Dehidrasi Gejala dehidrasi bisa terjadi karena tubuh kita mengeluarkan cairan lebih banyak daripada biasanya. Beberapa gejala umum dehidrasi misalnya mulut dan kulit yang kering, pusing dan lemas, sembelit, perubahan warna urin dan aromanya lebih menyengat, hingga cepat haus. Gangguan Kesehatan Kulit Suhu dan kelembapan udara ketika heatwave terjadi berubah tinggi. Hal ini membuat kelenjar keringat dalam tubuh kita akan mengeluarkan keringat lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Ketika hal ini terjadi terlalu lama, kulit kita akan kering dan kekurangan cairan tubuh. Ketika heatwave terjadi, radiasi sinar UV bisa memicu munculnya risiko kanker kulit. Kita perlu menggunakan tabir surya ketika beraktifitas di luar ruangan. Heat stroke Heat stroke terjadi ketika suhu tubuh sangat tinggi akibat suhu ekstrim di sekitar kita. Situasi ini menyebabkan kerusakan sistem syaraf. Beberapa gejalanya diantaranya sesak napas, ruam-ruam di kulit, suhu tubuh naik sampai 40 derajat celcius, kejang-kejang, hingga penurunan kesadaran. Infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA ISPA merupakan kondisi yang terjadi ketika saluran pernapasan terinfeksi virus atau bakteri di saluran pernapasan. ISPA merupakan kondisi yang terjadi ketika saluran pernapasan terinfeksi virus atau bakteri. Perubahan cuaca yang ekstrim membuat imunitas tubuh jadi terganggu. Beberapa gejala umum ISPA yaitu batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, hingga demam. Nah itulah tadi beberapa dampak atau efek heat wave bagi kesehatan tubuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!